Tribunalus momen menarik terjadi saat Presiden Jokowi berpidato di depan para pengusaha dalam ajang Eko Spiriti Week 2023 di Singapura pada Rabu 7 Juni 2023 kemarin. Ia melontarkan candaan seolah akan membocorkan hasil pemilu 2024. Pidato Jokowi dengan menggunakan bahasa Inggris ini pun ditayangkan dalam YouTube resmi Sekretariat Presiden. Dilansir dari wartakotalef.com, dalam pidato tersebut Presiden Jokowi bertanya kepada tamu yang hadir soal calon Presiden yang akan menang Pilpres 2024. Sontak guyonan Jokowi itu langsung disambut dengan gelak tawa para tamu. Tak sampai di situ Presiden Jokowi juga mengatakan dengan gaya bercandanya bahwa ia menyampaikan pidato yang salah. Di mana ucapan Jokowi tersebut langsung disambut tepuk tangan para tamu. Tak lupa Presiden Jokowi juga meminta maaf karena menyampaikan pidato yang salah. Namun ia pun yakin bahwa semua orang penasaran dengan hal itu. Jokowi juga meyakini bahwa warga Singapura mengerti siapapun yang memimpin Indonesia nantinya akan fokus menjadikan Indonesia sebagai negara raksasa di Asia. Ia pun meminta mereka untuk tidak khawatir akan investasi mereka. Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga tak lupa untuk mengajak para investor Singapura untuk menanamkan modal dalam pengembangan IKM. Sebab menurutnya ini merupakan kesempatan emas bagi para investor untuk menjadi bagian dalam pembangunan kota dengan konsep kota pintar masa depan berbasis alam. Presiden menekankan bahwa Nusantara merupakan tempat yang nyaman, baik untuk berbisnis maupun sebagai tempat tinggal. Saat ini, lanjutnya pembangunan IKM sudah dimulai dengan pembangunan infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan yang ditargetkan akan rampung pada tahun depan. Presiden juga menyatakan komitmen Indonesia dalam pengembangan energi hijau dan industri hijau, Tribunars. Hal itu diwujudkan dengan pembangunan persemian di dua lokasi berbeda di tanah air sebagai langkah awal pengembangan Nusantara. Selain itu, Presiden yakin bahwa Indonesia memiliki potensi besar pada energi baru terbarukan mencapai 434 gigawatt. Di antaranya berasal dari geotermal, angin, surya, biofel, dan juga hidro. Presiden menyebut Indonesia memiliki 4.400 sungai dengan potensi besar seperti sungai Kayan di Pulau Kalimantan yang menjadi sumber energi hijau bagi kawasan industri hijau di Kalimantan Utara. Presiden menyebut Indonesia 292.000.000. 집 pai ekelah dari prajurca pemerintah pada negeri 6.000 sungai. Presiden menyebut Indonesia dalam mis7an terbaikur telah berpasangan kedua pemerintah-yehirat. adikur teman-syan terbatas, the opportunity to ask you who will win next year's presidential election. Ah, wrong speech. I'm sorry. I apologize for the wrong speech. Even if I know that all of you are curious about it, I'm sorry. But seriously, our friends in Singapore know us so well that whoever will lead Indonesia will be focused on turning this magnificent country into the powerhouse and giant of Asia. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya! hereby this subscribe... to ESS